oke kemudian hari kedua kita di Malang dan kita mau jalan-jalan lagi kurang teman-teman indah, jemi dan teman-teman yang lainnya yang mana mobilnya? balenggang patah-patah nganape goyang pica-pica nganape body bocok-bocok cuma ngana yang kita cinta cuma ngana yang kita sayang cuma ngana suka bikin pusing 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 ay, tambah boleh cupu tapi tunggu dulu jangan pandang bulu tiba cowok yang gua yang berani waduh lagi sosokan sinematik dok kita lagi dimana nih dok? rumah asu lansia apa? rumah asu lansia rumah asu lansia dan anak-anak mas didi kami ada di rumah asu anak dan lansia kriasi lawan semoga ibadah ini boleh menjadi berkat bagi oma-oma dan anak-anak mantap pagi oke gak apa-apa ini memperkuat saja ya yesaya 43 ayat 20 dan 21 dituliskan begini binatang hutan akan memuliakan aku serigala dan buruk untang sebab aku telah membuat air memancar di padang jadi selamat datang di vlog bagian kedua cerita kota malang dan hari ini gue coba pengen bilang kalau misalkan ternyata banyak file-file footage yang hilang ada sekitar 12 footage gue yang hilang dari galeri handphone gue gue gak tau kenapa itu gue udah coba pake dumpster udah coba pake aplikasi-aplikasi yang bisa apa namanya bisa membuat video itu kembali cuma ternyata video itu gak ada ada sekitar 12 footage yang hilang jadi di ral itu ada bagian anak-anak yang nyanyi dan itu keren banget gue gak tau itu kayaknya lagu bahasa Belanda sempet gue rekam di handphone gue cuma ternyata file-nya juga hilang terus ada perjalanan juga terlebih dari kita ke apa namanya dari kita ke Lawang ke Arral itu rumah asuh anak danansia itu ke Batu eh sorry kita ke ke Margomulyo dan dari Lawang ke Margomulyo buat ketemu konten creator disana dan video-video yang video-video kecil yang sempet gue rekam waktu ada Brave Creator disana jadi gue minta maaf banget kalau misalkan videonya tidak tidak seperti apa yang kalian ekspetasikan yang sempet yang dia berdiri tegang tidak ada bersuara Mendengar setiap kata-kata mereka Tegar di antara desah derung kota Menyesap asap yang sesak Semoga, gue sekarang lagi ke Malang Masih di kota Malang namanya Next kita bakal ke Batu Tapi hari ini gue lagi ada di Bians Cafe Nanti alamatnya gue taris ini kalian jadi bisa datang Kalau paris-paris bisa main-main ke tempat ini Yuk ikut gue yuk Ini biasanya ada yang berbicara-bicara Ada yang nanti loh kan disini topi house Di luar sana ada Bapak Teguh Ada Bapak Teguh disana Kita mau ngomongin ikuti Bapak Teguh Apa gue namanya Bapak Teguh ya? Iya Jadi gue ngomongin Ini kenalan Jadi kita udah briefing kan? Jadi kita udah briefing Jadi hari ini Ini Bapak Teguh lagi bikin apa nih? Sesuai request sih Coklat vanilla Coklat vanilla Oh oh Nah kalau gue tau Bians Cafe ini udah dari kapan pak? 2018 Sudah 3 tahun 3 tahun, disini berarti? Iya Ini nomor 2 Ini nomor 2? Iya Cabang berarti? Enggak nomor 2 maksudnya Setelah yang 1 itu Pionernya di depan Ini second Boleh 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 Nah itu dia masalahnya Gak apa-apa Jadi gue hari ini Mereka jawab ke Teguh Doi udah kita disini Udah 3 tahun ngertanya Dan ini nomor 2 Setelah yang seberang Nah pionernya di seberang Yang setelah yang seberang Tapi emang ini kompan sih kok disini sih? Cafe semua Ini semua ya? Iya cafe semua Kepada tadi aku sempet ngobrol Jadi waktu kita penjalan disini Gue sempet ngobrol sama beberapa orang Bukan beberapa orang sih Sampet ngobrol sama drivernya Graf Itu katanya Ini emang kompleksnya tuh Cafe semua Betul Betul Dan Dan kita tuh lagi penasaran banget Karena gue suka coklat banget sebenernya Jadi Gue lagi masing coklat vanilla Bukan kopi Karena udah terlalu kembung sebenernya Tapi ntar kita cobain kopinya Nah guys Jadi Bapak Teguh ini Selain dia berista Dia yang punya kopi Sore betul gak pak? Ya seperti itu pak Hahaha Seperti itu Hahaha Tiga tahun Merempis Karim Dan sudah sepertinya Jadi temen-temen Kalau temen-temen lagi di Malang Wajibah neger Sampetnya dimana pak? Di Jalan Pamenang Jatang Asri Nomor 86 Jatang Asri Nomor 86 Sungkaling Malang Pokoknya wajibat kesini Ini dingin gak sih pak pak? Kalau Malang Ya tergantung itu aja Kalau gini Habis ini habis Madrid Pasti kabut Obis ini kabut? Ya kabutnya Tapi gak tebal Tapi tipis Tapi dingin Mantep Mantep Pokoknya Pokoknya lu harus dateng deh ke sini deh Ini tempat obis Tapi biasanya Banyak yang ada Wisatawan Wisata-wisatawan itu Yang ini Biasanya itu dari Driver Grab Ataupun driver travel Kita akan juga ada temen-temen travel nih Jadi Kasian dari temen-temen driver juga Dibawa ke sini nih gitu loh Karena Lalu buat telepon Aku punya Ini nanti ada trip Bawa Honeymoon Jadi Wisata Tapi Sekalipus Honeymoon Pengantin baru lah Jadi buat Pasutri-pasutri baru Ini tempat Bagai banget Karena belakangnya juga Ini bisa Bisa lihat Lampu kota gitu pak? Nanti 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 kita nyalain Lampu kota yang ada dikitu nyalain Soalnya abis Sudah mulai gelap Nyalakan Gitu Lampu kota ini Gitu Seru deh bang Pokoknya jangan lupa Jangan lupa kalau kemana Tugian suapnya Tempatnya Opinya dingin Gak kayak Bekasi Panas Lalu masih apa kasih panas? Gak? Gak tapi hati dingin Oh betul Cuma Opinya Kurang Gitu aja Aku lanjut gitu ya Pokoknya gue bakalan lanjutin Pokoknya guys Kalau kalian lihat yang di Malang Pokoknya jangan lupa ke Biansy Cafe Ini tempatnya recommended banget Asri Andem Dan pokoknya Kita masih mau jalan-jalan Selama di Malang Nanti gue bakal bikin vlognya Lebih panjang lagi Daripada biasa Jadi tungguin aja Apapun dan dimanapun Vlognya di upload Pokoknya tungguin aja ya PEMBICARA Sway of the sympathy Everybody Everybody wants to be My enemy Ran away I swear I'll never feel sad No way My enemy Ran away I swear I'll never feel sad Look out, visi